selamat menikmati tampilannya seperti ini dan rasanya sangat enak sekali bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya tonton sampai selesai ya videonya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen nah ini yang pertama proses pengeluaran jeruan dari ikan emas ya jadi semuanya kita keluarkan dulu dari ikan emasnya nanti kita akan bersihkan supaya kotorannya tidak terbawa dan ini untuk bahan-bahannya yang pertama disini ada nasi ya nasi secukupnya ada kunyit yang sudah dipotong-potong dan juga serai gula merah garam bawang merah sudah dipotong-potong juga bawang putih dan yang terakhir ini ada jeruan ikan emas yang sudah dibersihkan terlebih dahulu sudah terbebas dari kotoran ikannya ya dan yang terakhir disini ada cabe domba dan juga cabe yang hijau ada daun jeruk ada daun salam nah yang pertama disini kita siapkan wajan dan juga sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya terlebih dahulu ada bawang merah bawang putih kunyit dan juga serai kita aduk-aduk lalu kita tuangkan juga daun jeruk dan juga daun salam kita tunggu sampai mengering ya nah kalau sudah seperti ini langsung saja jeruan yang tadi sudah kita bersihkan kita tuangkan kita goreng dulu sebentar ya sampai matang kita aduk-aduk terus kita aduk-aduk terus lalu kita tuangkan garam gula merah gula merah dan ini biarkan sampai matang nah sambil menonton videonya apabila kalian berkenan dan juga suka dengan videonya jangan lupa untuk tekan tombol like comment serta share ke teman-teman yang lain atau sosial media yang kalian miliki ya dan juga bagi yang belum subscribe bayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen nah kalau sudah matang seperti ini lalu kita tambahkan nasi dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kita bisa dicoba terlebih dahulu apabila kurang garam atau kurang manis kita bisa tambahkan garam atau gula lagi terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur nah kalau sudah tercampur seperti ini langsung saja kita tambahkan cabe ini sebagai pemanis ya bisa juga nanti dimakan nah itu dia resep membuat tumis jeruan ikan mas apabila kalian memiliki jeruan ikan mas jangan sampai dibuang ya bisa dicoba untuk dimasak seperti ini semoga video ini bermanfaat dan nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton